Hai Youtubers, fenomena hewan hibrida atau hybrid yang ada di dunia ini memang sangat menarik untuk diperbincangkan. Pasalnya, hewan-hewan tersebut memiliki perpaduan antara dua hewan yang berbeda, namun masih dalam satu gen atau satu famil yang sama. Hasil dari persilangan tersebut menciptakan sekor hewan yang memiliki fisik dan sifat yang sangat unik. Seperti yang diketahui, bahwa beberapa ilmuwan telah melakukan perkawinan silang ini untuk menciptakan hewan-hewan hybrid tersebut. Selain itu, beberapa hewan hybrid juga berhasil dilahirkan dengan cara yang alami atau tidak melalui campur tangan manusia. Dan berikut daftar hewan hasil kawin silang yang ada di dunia. Taigen Taigen atau Tiglon adalah singkatan dari Tiger dan Lion. Satwa ini adalah hasil dari kawin silang antara harimau jantan atau pantera Tigris dengan singa betina atau pantera Leo. Bobot tubuh dari hewan hybrid ini diketahui lebih kecil apabila dibanding dengan leger, yaitu hewan hybrid lainnya. Diketahui bahwa bobot badan dari sekor Taigen hanya mencapai 180 hingga 200 kg. Meski memiliki ukuran tidak sebesar leger, namun hewan ini tetap memiliki karakteristik dari kedua induknya. Surai pada Tiglon atau Taigen jantan tidak seperti yang ada pada singa jantan. Surai pada hewan hybrid ini lebih pendek atau cenderung tidak terlihat. Seekor Taigen yang pernah sangat populer di dunia, salah satunya ialah Maude. Semasa hidupnya, Taigen betina ini tinggal di Manchester Belle View Zoo, Inggris. Hewan hybrid tersebut hidup bersama kakaknya yang bernama Cleo dan dilahirkan pada tahun 1932. Saat ini, Taigen betina tersebut sudah mati dan jasadnya kini diawetkan di Museum Manchester, Inggris. Leopon Leopon adalah salah satu hewan hybrid yang dihasilkan dari kawin silang antara macan tutul jantan atau pantera pardus dan singa betina atau pantera leo. Diketahui bahwa hewan hybrid ini telah dikembang biarkan beberapa negara di dunia dan salah satunya adalah India, Jepang, Jerman, dan Italia. Kondisi fisik Leopon sendiri serupa dengan kedua induknya, yaitu memiliki bintik-bintik coklat dan ekor berumbai, dengan surei lebih kecil dari singa serta menjadi pendaki yang sangat baik seperti macan tutul. Program kawin silang Leopon paling terkenal terjadi di Koshin Hansin Park di Nishinomiya City, Jepang. Pada tahun 1959, di tempat tersebut dibesarkan dua ekor Leopons. Kemudian pada tahun 1962, lahir tiga ekor Leopon lainnya. Liger Hewan hybrid bernama Liger ini merupakan singkatan dari seekor Lion dan Tiger. Satwa ini adalah hasil dari perkawinan silang antara singa jantan atau pantera leo dan harimau betina atau pantera tigris. Induk dan pejantan satwa Liger ini berasal dari spesies berbeda, tetapi mereka masih dalam satu gen yaitu pantera. Saat ini, hewan hybrid bernama Liger ini bisa ditemukan di Jungle Island, yaitu sebuah taman hewan di Miami, Amerika Serikat, dan hewan hybrid ini diberi nama Hercules. Hercules adalah Liger besar dengan berat mencapai lebih dari 410 kg. Hewan hybrid ini memegang rekor di Guinness World sebagai kucing terbesar di dunia. Selain itu, hewan hybrid ini sangat sehat dan juga diharapkan dapat hidup lebih lama dan bahagia. Wolpin Wolpin adalah hewan hybrid hasil dari perkawinan silang antara lumba-lumba betina dan Tursiob strungcatus dan seekor paus pembunuh jantan atau Pseudorka krasidens. Hewan ini merupakan kawin silang lintas spesies dan juga lintas genus, namun masih dalam satu famili. Wolpin sendiri adalah singkatan dari whale atau paus, endolpin atau lumba-lumba. Hewan hybrid wolpin ini pertama lahir pada tahun 1985 di Taman Laut Silaif, Hawaii yang diberi nama Keikai Malu. Diketahui bahwa Keikai Malu ini ternyata mewarisi sifat dari kedua induknya yang berbeda genus. Semisal bapaknya yaitu seekor lumba-lumba mempunyai gigi sebanyak 44 dan ibunya yang merupakan seekor paus memiliki gigi sebanyak 88. Sedangkan Keikai Malu sendiri memiliki gigi sebanyak 66 buah. Selain itu, warna kulitnya juga merupakan campuran dari warna kulit ibunya yang abu-abu dan bapaknya yang hitam. Kucing Savana Kucing Savana adalah salah satu ras kucing hibrida yang merupakan hasil persilangan dari kucing liar berjenis serval yang berasal dari Afrika, dengan kucing domestik ras siames dari Bengal dan Egyptian Mau. Kucing jenis ini memiliki kaki yang cukup panjang, bahu tegap, leher ramping, mata seperti bumerang, dan bentuk hidung menyerupai cita namun kucing ini sangat jinak. Kucing Savana sendiri telah dinobatkan oleh Guinness World Record sebagai ras kucing terpanjang di dunia, dengan panjang 17,1 inci atau sekitar 44 cm. Hal yang paling menonjol dari ras kucing ini adalah kemampuannya dalam melompat yang bisa mencapai 2,5 meter. Di pasar hewan peliharaan, harga kucing jenis ini termasuk super mahal, yaitu sekitar 20 juta hingga 692 juta rupiah. Koi Wolf Koi Wolf adalah hewan hybrid dari perpaduan antara koyoti atau anjing hutan, atau kenis letrans dengan serigala atau kenis lupus. Diketahui bahwa perkawinan silang yang menghasilkan hewan hybrid bernama Koi Wolf ini, terjadi secara alami adanya campur tangan dari manusia, sehingga saat ini banyak ditemui sekelompok Koi Wolf yang hidup di alam bebas. Koi Wolf sendiri memiliki karakter yang merupakan perpaduan dari kedua induknya. Hewan ini senang berburu dan agresif terhadap mangsanya seperti seekor serigala. Tetapi, hewan ini sangat takut untuk mendekati pemukiman penduduk, hal tersebut seperti perilaku seekor koyoti. Selain itu, Koi Wolf juga tampaknya lebih berani dan lebih cerdas daripada anjing hutan pada umumnya. Afrika Nice Bee Afrika Nice Bee atau Afrika Nice Honeybees yang lebih dikenal dengan nama lebah pembunuh. Adalah sejenis lebah hibrida yang dihasilkan dari perkawinan silang antara lebah Afrika bernama Apis Melifera Scutellata dengan berbagai jenis lebah madu Eropa seperti Apis Melifera Ligustica dan Apis Melifera Iberiensis. Lebah Madu Afrikanisasi adalah jenis lebah penghasil madu yang paling produktif di antara jenis lebah madu lainnya. Namun, lebah ini memiliki kepribadian yang sangat galak, brutal dan ganas. Bahkan lebah ini mampu membunuh seorang pria dewasa. Diketahui bahwa Afrika Nice Bee menyerang dengan cara berkelompok. Jadi efek dari sengatannya bisa sangat mematikan. Walaupun sebenarnya racun yang dimilikinya tidak sebanyak lebah madu pada umumnya. Grollar Bear Grollar Bear atau beruang grollar adalah hewan hybrid yang merupakan kombinasi dari beruang grizzly atau ursus artos dan beruang kutub atau ursus maritimus. Beberapa ahli sebelumnya telah memperkirakan, meski telah dikawinkan, beruang kutub tidak akan mampu hidup di daerah yang panas, sebagaimana halnya beruang berbulu coklat. Namun faktanya, hasil perkawinan silang yang menghasilkan hewan hybrid ini dapat hidup dan beradaptasi dengan baik di daerah yang panas. Selain itu, penemuan ini juga jadi penemuan bernilai untuk beberapa ilmuwan sains. Jack Lion Jack Lion adalah hewan hybrid hasil keturunan dari perkawinan silang antara jaguar jantan atau pantera ongka dengan singa betina atau pantera leo. Dari hasil persilangan tersebut, Jack Lion tampil dengan warna dasar coklat muda kehitaman dengan corak totol yang jadi ciri khas dari seekor jaguar. Bahkan beberapa diantaranya terlahir dengan bulu yang lebih gelap dengan tubuh yang terlihat sangat kekar dan berotot. Diketahui bahwa Jah Sara dan Tsunami adalah dua ekor Jack Lion yang lahir di wilayah Ontario, Canada's Bear Creek Wild Life Sanctuary. Kedua Jack Lion tersebut merupakan hasil kawin silang yang terjadi secara alami. Semua itu bisa terjadi lantaran induk atau jaguar jantan dan singa betina dari kedua Jack Lion ini adalah hewan yang sejak bayi dibesarkan secara bersamaan di penangkaran. Source Hewan hybrid bernama Source ini merupakan kata lain dari zebra dan horse dan hewan ini adalah hasil dari kawin silang antara zebra jantan atau ekus kuaga dengan kuda betina atau ekus kabalus. Dibanding kedua orang tuanya, ukuran badan Source sendiri jauh lebih kecil. Walau begitu, ukuran kakinya hampir sama panjangnya dengan induknya sendiri. Source sendiri termasuk hewan yang kuat dan sehat dan dapat hidup sampai 30 tahun. Diketahui bahwa bentuk badannya lebih mirip seekor kuda daripada zebra. Namun, belang zebranya masih tampak di bagian kaki, leher, atau bagian badannya. Kama Hewan hybrid bernama Kama adalah hewan hasil perkawinan silang antara untarab jantan atau Kamelus dromedarius dengan seekor ilama betina atau lama gelama yang dihasilkan melalui inseminasi buatan di pusat reproduksi unta di Dubai. Diketahui bahwa hewan hybrid bernama Kama ini pertama kali lahir pada 14 Januari 1998 dan dikembangkan dengan tujuan untuk menghasilkan keturunan yang memiliki kekuatan unta dan memiliki temperamen yang lebih mudah seperti ilama. So Hewan hybrid bernama So atau Yakou adalah jenis hewan yang dihasilkan dari perkawinan silang antara yak jantan atau bos gruniens dengan jenis sapi domestik di Tibet. Diketahui bahwa ukuran tubuh So sendiri jauh lebih besar daripada sapi atau yak dan dianggap jauh lebih produktif dalam produksi susu maupun produksi dagingnya. Hewan hybrid ini dibesarkan di Tibet dan Mongolia sebagai hewan pekerja karena mereka jauh lebih kuat daripada induk mereka. Mangalista Hewan hybrid bernama Mangalista ini merupakan babi berbulu seperti biri-biri atau dalam bahasa Hungaria dikenal dengan istilah Mangalika. Diketahui bahwa Mangalista sendiri bukanlah spesies hewan yang benar-benar baru. Hewan ini dikembangkan pertama kali pada abad ke-19 yaitu sekitar tahun 1830. Hewan hybrid ini merupakan persilangan antara babi jenis Bakonyi dan babi jenis Salontai yang berasal dari Hungaria dengan babi Sumadia asal Serbia. Jika biasanya babi tidak memiliki bulu, namun babi Mangalista ini memiliki bulu tebal seperti biri-biri. Selain itu, sebagian Mangalista juga memiliki berbulu coklat kehitam-hitaman, namun ada pula orange dan berbulu putih. Kondisi berbulu seperti inilah yang sering mengindikasikan bahwa Mangalista seperti seekor biri-biri. Songki Hewan hybrid bernama Songki ini merupakan hasil perkawinan silang antara zebra jantan dan keledai betina. Sekilas, wajah hewan hibrida ini seperti keledai, terlihat dari bentuk telinganya yang seperti telinga keledai. Namun, di beberapa badannya ada belang-belang khas milik zebra, yaitu di bagian telinga dan kakinya. Selain itu, Songki juga mempunyai surai dan ekor seperti seekor kuda, namun sifat Songki seperti zebra. Menurut para peneliti, persilangan antara zebra dan keledai ini sebenarnya sangat jarang terjadi di dunia hewan. Zoni Selain Songki, ada hewan hybrid lainnya bernama Zoni yang lahir dari seekor induk kuda poni dan zebra jantan. Uniknya, badan hewan hybrid ini sangat kecil seperti badan yang dimiliki kuda poni, tetapi ada belang-belang zebra di badannya. Diketahui bahwa banyak anak-anak yang sangat suka dengan hewan bernama Zoni ini. Hal tersebut dikarenakan badannya imut dan motifnya yang sangat unik. Diketahui bahwa ketiga hewan hybrid hasil persilangan dengan nama Songki, Source, dan Zoni disebut juga sebagai jenis zebra. Hini Hewan hybrid satu ini bernama Hini dan ia merupakan hewan hasil perkawinan silang antara seekor kuda jantan dan keledai betina. Diketahui bahwa secara fisik hewan ini memiliki tubuh yang cukup kecil, sehingga tidak bisa menjadi hewan pengangkut seperti yang terjadi pada kedua induknya. Selain itu, hewan ini juga rata-rata memiliki telinga lebih pendek, kaki lebih kuat, dan surai lebih tebal. Menurut para peneliti, hewan hybrid ini hanya bisa dijadikan sebagai binatang peliharaan saja. Bagal Hewan hybrid bernama Bagal ini merupakan hewan dari perkawinan silang antara seekor kuda betina dan keledai jantan. Diketahui bahwa hewan yang satu ini sangat berbeda dengan hewan hybrid bernama Hini. Bagal sendiri mempunyai tubuh yang besar, wajah mirip keledai, dengan kepala yang pendek, telinga, dan rambut yang panjang. Selain itu, kaki dari hewan ini juga sangat kuat dan dapat membuatnya menjadi hewan pengangkut. Namun, hewan hybrid ini tidak bisa berlari secepat kuda. Hewan bernama Toast ini merupakan hewan dari hasil perkawinan silang alami yang terjadi antara seekor kambing betina dan domba jantan. Secara fisik, hewan hybrid ini memiliki mantel berbulu kasar dan kaki panjang seperti seekor kambing. Selain itu, hewan ini juga berkembang biak secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Diketahui bahwa hewan hybrid bernama Toast of Boswana pertama kali ditemukan pada tahun 2000 di Boswana. Pesan Pesan adalah burung yang berasal dari beberapa genera dalam subfamili Pasianinae dari famili Pasianidae dalam urutan Galliformes. Hewan hybrid bernama Pesan merupakan seekor burung yang memiliki warna sangat indah. Burung jenis ini merupakan hasil perkawinan silang antara seekor burung pegar emas jantan dan ayam hutan Amhars betina. Diketahui bahwa warna-warna bulu dari kedua orang tuanya terwariskan dengan sangat baik pada jenis burung yang satu ini. Meskipun hewan ini dapat ditemukan hampir di seluruh dunia dalam populasinya, namun genus burung ini sangat terbatas di wilayah Asia. Bifalo Hewan hybrid bernama Bifalo adalah hewan ternak yang dikembangkan di Amerika Serikat pada awal tahun 1970-an. Diketahui bahwa hewan hybrid ini merupakan hewan hasil perkawinan silang antara seekor bison buffalo Amerika dengan sapi ternak. Sementara itu, satu-satunya ternak hasil eksperimental Bifalo di negara bagian Queensland Australia adalah hasil kawin silang antara sapi lokal Australia dengan bison asal Amerika Serikat. Penampilan Bifalo sendiri sangat beragam, tapi umumnya mereka memiliki tubuh besar, berotot, dan bisa bertahan hidup di cuaca yang cukup ekstrim. Diketahui bahwa berat badan dari hewan hybrid ini bisa mencapai 400 kg pada usia 2,5 tahun. Terima kasih telah menonton!